Oke teman-teman sekarang kita akan mencoba aplikasi SCRCPY ya Mirroring dari AP Android ke laptop atau PC ya PC Windows ya Nah untuk kalian yang belum nonton video kemarin ya Cara menginstal SCRCPY dan cara downloadnya ya Untuk linknya saya sertakan di link deskripsi ya Oke jadi kita akan mengkolaborasi atau menggabungkan aplikasi SCRCPY ini dengan aplikasi OBS ya Aplikasi yang biasa dibuat streaming, recording dan lain sebagainya ya Kalian bisa pakai Vmix juga atau aplikasi lainnya ya Nah disini saya akan memberikan tutorial cara setting SCRCPY agar bisa di capture oleh OBS ya Oke lanjut aja kita sebelum buka SCRCPY nya Kita pastikan USB kabelnya juga sudah terhubung di laptop atau PC kalian ya Pastikan sudah terpasang dengan baik ya Kita buka aplikasi SCRCPY nya Double klik Nah kemudian sudah muncul disini ya Oke langkah kedua kita fullscreen kan aja ya Kemudian kita buka aplikasi OBS Oke bagi teman-teman yang belum install aplikasi OBS silahkan download ya Untuk link downloadnya juga saya sertakan di kolom deskripsi ya Oke bagaimana cara menghubungkan SCRCPY Yang ini ya Nah yang ini kita hubungkan ke OBS ini ya biar bisa di record atau dibuat streaming ya Yang penting kita bisa mengcapture atau memunculkan di OBS dulu ya Kemudian kita klik add ini ya Nah disini kita bisa pilih Windows Capture Nah apa sih fungsi Windows Capture ini Jadi Windows Capture ini fitur dari OBS Dimana semua jendela Windows atau aplikasi yang terbuka di Windows kita Bisa di capture atau diambil ya gambarnya Kemudian kita munculkan disini di tampilan OBS Langsung aja kita klik Kita buat aja mirror ya Kemudian kita langsung klik ok Nah disini otomatis akan muncul ya SCRCPY nya Nah seperti yang saya jelaskan tadi Untuk Windows Capture ini Di OBS fungsinya adalah untuk mengcapture aplikasi yang sedang berjalan di Windows kita Jadi misalnya Chrome kita bisa ambil disini Nah kemudian muncul disini ya Kemudian kita bisa ambil yang lainnya Yang penting dia terbuka di aplikasi Windows ya Seperti CMD tadi Jadi bisa di capture Explorer yang tadi kita masih buka disini ya Nah kita ambil yang SCRCPY Kemudian untuk capture methodnya Kita setting otomatis aja Karena udah muncul Biarin Kemudian untuk capture cursor ya Kita gak usah ya Karena kita gak butuh cursornya Kemudian kita klik ok Nah disini kita bisa atur ya Untuk memperlebar Nah kemudian kita bisa geser ke bawah juga ya Jadi tekan anak-anak ke bawah di keyboard Nah bergeser ya Oke Kebetulan disini saya menggunakan soundcard ya disini ya Jadi saya sambungkan untuk HP Di soundcard ini jadi ada suaranya ya Nah untuk capture soundcardnya caranya berbeda Jadi kita hubungkan soundcardnya Sama dengan klik add disini Kemudian klik audio input capture ya Kemudian isi terserah Disini kita pilih yang microphone Nah ini XCM audio Karena drivernya terdeteksi XCM audio kita pilih Nah audio input capture dia menyala ya Disini berwarna Kalau kita mode dia akan tidak terrecord Waktu kita record ya Jadi kita aktifkan Oke jadi itu caranya Mengcapture SCR CPY ke OBS ya Jadi kita lanjut ke review Delay atau tidaknya Saat kita bermain Mobile Legends Let's go Disini kita bisa lihat ya Apakah delay ya Untuk sementara Belum ada delay disini ya Oke Minim delay ya Kita tidak tahu Apakah waktu bermain game ya Karena banyak grafis disana Grafik-grafik Yang perlu di load ya Mungkin Apakah ada delay atau tidak Ya kita lihat Oke langsung saja kita Main ranked ya Oke kita memasuki Fase bending ya Ini kita band Apa ya Ini ajalah Oke kita lihat Apakah delay Kita bisa lihat Minim delay sih ya Untuk settingan default ya Jadi kita langsung buka Aplikasi SCR CPY tadi ya Langsung dengan Tidak mengotak AT ya Jadi settingan default ya Coba kita Lihat setelah ini Kita masuk game Apakah delay Atau tidak ya Kita perbesar lagi ya Oke maaf ya Tadi kebalik ya Webgamenya Oke jadi Coba kita scroll-scroll disini ya Minim delay ya Langsung saja Masuk ke gameplaynya Yuk Welcome to Mobile Legends Oke welcome to Mobile Legends Oh disini Kelihatan delay ya Jadi kita bisa lihat disitu Nah ini udah Nyampe Teman-teman ya Mau nyampe Buff ini ya Cuman untuk videonya Untuk SCR CPY nya Belum ya Belum nyampe Nah Jadi disini agak delay ya Disini udah kelihatan sekali ya Mungkin Mungkin karena settingan defaultnya ya Agak-agak jelek Atau terlalu berat Biasanya begitu sih Jadi Jadi mungkin setelah ini Kita akan otak atik ya Ini lokasi Pertarungan yang bagus Conten jadi ketinggalan Level ini guys Kawan Ketinggalan level kita kawan Aku tidak butuh pendapatmu Sabar aja Untuk main core itu Sabar ya Kamu sebaiknya selalu Nah kita ambil-ambil dulu Buff-buff nya ya Gimana menurut kalian Apakah delay nya Hanya di awal-awal Kalah tau masih delay ini ya Tidak ada Saya masih fokus Fokus main ini Oke kita sudah Tidak punya ini ya Tidak punya Padku Kita gak ada Red 3 guys Mundur ya Mundur 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 Tidak bisa membantasi gerakanku Oke mundur Kita ambil buff biru dulu ya Oke gimana teman-teman Gimana kawan Apakah ada delay disini Karena saya gak fokus Nah fokus main kita Biarin dapet turtle nya ya Tidak bisa diatur Lagi pula untuk apa Mengatur orang Tidak ada tempat Bersembunyi Kamu sebaiknya selalu Aku tidak butuh pendapat Kita main Kita masih main ya Oh teman-teman kita Pada ini Oke kawan Jadi setelah melihat video tadi Kita bisa ambil kesimpulan Bahwa pada saat di lobby Tidak mengalami lag atau freeze Kemudian untuk puzzle banning ya Atau sebelum masuk di Land of down Atau sebelum masuk di Permainan Dia tidak mengalami lag ya Ya mungkin ada delay Cuman sedikit Delay nya gak Tidak terlalu terasa ya Tidak jadi masalah ya Namun Waktu kita sudah masuk Pertandingan Awal-awal pertandingan ya Disitu ada Freeze atau lag ya Atau delay ya Delay nya sangat terasa ya Di awal pertandingan tadi Awal-awal masuk di Land of down ya Setelah itu tidak terjadi delay Jadi Keputusan ada di tangan kalian ya Mau menggunakan Settingan default Atau mau Otak-atak Si SCR-Cpy nya Nah di video selanjutnya Saya akan membahas tentang Settingan Aplikasi SCR-Cpy Agar lebih Sembut lagi mungkin ya Atau Meminimalisir Delay ya Ya akan namanya kita berusaha ya Namanya juga Aplikasi gratis ya Oke itu saja yang bisa saya Berikan ya Tutorial cara Setting Aplikasi SCR-Cpy Agar bisa di Capture oleh OBS Dan hasil Record nya Terima kasih Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Nah 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 selamat menikmati